Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan Kurang jelas kayaknya Yang agak tebal Kita ibaratkan Ini adalah lidah Ibaratkan ini adalah Lidah Kita ibaratkan ini adalah lidah Ini lidah kita Lidah kita ya Mahroj Nyalam itu mana nih Nomor satu Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Lam dimana Promosi Nomor berapa Nomor dua Berarti dimana Ujung sisi lidah Jadi rumah aslinya Lam itu di ujung sisi lidah Lebih tepatnya disini Adnalhafa Limuntah Disini Adnalhafa Limuntah Bukan di ujung lidahnya Namun Lam ini punya sifat Yang namanya Inhiraf Inhiraf Apa itu Inhiraf Boleh bergeser 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 kemana Bergeser ke ujung lidah Karena memang Kalau kita Sengaja Mempertahankan Makroj asalnya Magroj asalnya Agak sulit Lebih-lebih ketika tebal Coba ucapkan Allah Itu sulit Kalau di makroj asalnya Nggak akan bisa tebal sempurna Allah Nggak akan bisa tebal sempurna Mau nggak mau Dibiarkan saja Pindah makrojnya Begitu ya Yang tipis bagaimana Kalau tipis Insya Allah bisa Tak walaupun terjadi Pergeseran sedikit Al Il Ul Ada pergeseran Tapi sedikit Terutama ketika berharokat La Bergeser sedikit Nggak masalah Itu tidak masalah Ya Jadi Lam ini Punya dua kondisi Dia istifal Aslinya Huruf Tipis Tapi dalam sebagian Keadaan Dibaca Bagaimana Cara menebalkannya Lihat gambar Apa yang ditebalkan Mengangkat pangkal lidah kita Mau lam Mau ro Pokoknya Kalau udah tebal Urusannya pangkal lidah Begitu Seperti itu Dipahami Lala Lili Lulu Bala Ingat Bukan Bala Tapi Ini kan ada dua Bala Lalam yang pertama ini Jangan dibiarkan mengalir Seperti rohkohah Tapi mau hilang dulu Karena dia Bainia Bala Tapi jangan disidahkan Bala Ya Billahi Billahi Dalam riwayat Imam Hafs Huruf Lam Selalu dibaca tipis Kecuali saat Berada Pada lafad Jalalah Yang Yang harokat Sebelumnya Fathah Atau Dhammah Kalau sebelumnya Kasrah Seperti Billah Maka dibaca Tipis A'udhu Billahi A'udhu Billahi A'udhu Billahi A'udhu Billahi Silahkan Saya putus Bukan dalam rangka Mengubah Lafad Lafad Al-Quran Ini bukan Al-Quran juga Coba A'udhu 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 Monyong semuanya Monyong 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 A'udhu 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 Dhu 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 Monyong Dhu 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 B'i 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 L' L' Jangan ditekan L' Bil 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 La La Tipis Bil Bil Senyum Bil Bil La Bil La Bil La Bil B'i bil 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 la 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 billahi sif beberapa kesalahan beberapa kesalahan saat mengucapkan huruf lem yang pertama menebalkannya saat mesti dibaca tipis giliran suruh tebal mengidhumkan dengan huruf berikutnya dibaca hati-hati juga memantulkan saat sukun yang paling sering terjadi atau membacanya dengan guna ini banyak juga nih, biasanya ibu-ibu ibu-ibu ada sebagian orang yang bacanya bilah menjadi apa? atau ketika sukun misalnya begini ada punya murid kayak gitu? itu hati-hati ini hati-hati karena sekali lagi membaca dengan guna suara hidung ini bukan masalah a'in saja tapi juga menjadi masalah 29 huruf hijaiya makanya hati-hati bilah selamat menikmati selamat menikmati